Budaya sebagai suatu yang harus dimiliki dan harus dipartisipasi oleh masyarakat, terutama kaum milenial. Hal ini merupakan upaya yang penting dilakukan untuk menjaga kelestarian, serta memamerkan keberagaman budaya Indonesia ke mancanegara. Hal ini dikatakan oleh Mendikbud Nadima Karim pada acara pembukaan Rekornas Bidang Kebudayaan di Hotel Grand Sahid Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020. Agar Indonesia itu punya dan dikenal di panggung dunia juga. Jadinya berbagai macam strategi yang kita ingin lakukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk mencari yang terbaik dari Indonesia dan mencampurnya dengan apa yang terbaik dari dunia agar kita bisa berinovasi. Jadi contoh, salah satu contoh adalah untuk membuat acara-acara budaya, acara-acara festival dengan tingkat kelas dunia. Tapi di Indonesia, sehingga yang terbaik dari Indonesia dan terbaik dari dunia bisa berbaur dan saling bertemu, saling bertukar opini, saling berkenalan dan biar ada knowledge transfer di antara ini dua pihak. Jadinya kita harus melihat budaya itu bukan sebagai sesuatu yang statik. Kita harus melihat budaya sebagai sesuatu yang dimiliki dan harus dipartisipasi oleh masyarakat dan terutama masyarakat muda. Terutama yang milenial ke bawah ini harus bangga akan tradisi-tradisi kita dan juga berinovasi. Menurut Nadiem, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena pendidikan tidak efektif tanpa adanya unsur budaya. Pendidikan dan kebudayaan ini dapat menciptakan penguatan karakter pada anak bangsa, sehingga anak bangsa bangga dengan budaya Indonesia. Di benak kami, di Kemendikbud, itu sebenarnya pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Di benak kami, pendidikan itu tidak mungkin bisa menjadi suatu hal yang efektif tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Itu sudah bagi saya itu harga mati. Tidak mungkin bisa ada pendidikan berkualitas tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat. Di dalam kurikulum, di dalam aktivitas, dan lain-lain. Sama juga di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan, itu adalah sebenarnya proses pendidikan untuk generasi berikutnya. Setiap kali kita menunjukkan identitas kita, itu menciptakan penguatan karakter di anak-anak kita. Dimana mereka bangga akan asal-usul dia.